Halo kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan heater karena di toko saya banyak sekali pertanyaan, kalau aquarium ukuran segini, heaternya berapa? dan banyak orang yang kaget dengan tingginya watt pada heater tersebut ya karena memang rata-rata heater itu wattnya tinggi, ada yang rendah tapi kan itu sesuai dengan kebutuhan kita tidak mungkin kita aquarium dengan ukuran besar kita menggunakan watt yang kecil kali ini saya akan mencoba menjelaskan heater yang saya punya merek SKP dari SK Sakai Pro sebenarnya saya ada 3 varian jenis wattnya ada yang 25 watt ada yang 50 watt dan yang paling besar disini saya punya 100 watt ada yang lebih besar lagi ada yang 150 watt 200 watt cuma disini tidak laku maka saya tidak menjualnya oke untuk heater dengan kapasitas ini kecil ya ini untuk 25 watt ini juga berlaku untuk aquarium akron kecil misalnya 50 cm 40 cm atau berapa lah karena untuk watt sekecil ini jika anda gunakan pada aquarium yang besar hangatnya atau untuk mencapai suhu yang kita mau juga lama malah kita akan terasa lebih boros misalnya gini kalau kita pakai heater ini di aquarium 50 cm mungkin memanaskannya bisa seharian jadi listrik yang kita gunakan juga lebih banyak akan lebih efektif jika 1 meter kita gunakan watt yang sesuai saya sarankan untuk 50-25 watt ini digunakan pada aquarium antara 40-50 cm lah aquarium kecil, aquarium yang untuk karantina untuk watt yang lebih besar ini 50 watt mungkin anda bisa gunakan di aquarium 50-70 cm cukup efektif untuk ukuran segitu dan untuk yang lebih besar 100 watt anda juga gunakan untuk aquarium 1 meteran banyak orang yang bertanya mas untuk kualitas heaternya bagus yang mana yang kaca atau stainless dari segi penggunaan sama fungsinya sama cuma kalau dari segi keawatan dan rawannya saya lebih senang yang stainless walaupun saya jual yang kaca karena lebih jauh lebih murah kelebihan dari yang stainless itu tidak pecah karena bahannya stainless kalau ini kalau kita lupa kadang-kadang sering pecah heater digunakan pada saat ikan kita sakit atau suhu yang terlalu dingin untuk mempermudah kita dalam rekondisi ikan tetapi juga beberapa ikan memang perlu suhu tertentu yang dibutuhkan agar ikan itu bisa surface ada banyak merek heater kalau saya menggunakan merek heater yang standar saja lah yang murah yang terjangkau untuk heater- heater yang merek mahal seperti restroom atau apa biarnya kalau saya jualan di kampung seperti ini sulit laku karena terlalu mahal sekian dan terima kasih sampai jumpa di kalian salamat menikmati selamat menikmati